Israel melancarkan tiga serangan udara dalam kurun waktu kurang dari satu jam di jalur Gaza pada selasa 17 Juli 2024. Badan pertahanan sipil di jalur Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan, tiga serangan udara itu membuat 48 orang tewas. Sebanyak 25 orang tewas di sekolah Al-Razi yang dikelola PBB di kem pengusian Nusairat di Gaza Tengah. Direktur Badan Pertahanan Sipil di Gaza, Mohamed Al-Bowir menyebut, sedikitnya 18 orang tewas dan 25 orang lainnya terluka di Almawasi dekat kota selatan Han Yunis. Kemudian 5 orang tewas dalam sebuah serangan terhadap orang-orang yang berdiri di dekat sebuah pundaran di Beit Lahya di Gaza Utara. Di lain sisi, militer Israel menuding sekolah Nusairat telah digunakan oleh Hamas untuk melancarkan serangan terhadap pasukannya. Seorang komandan kompi Hamas dilaporkan menjadi target serangan di distrik Al-Athar Al-Mawasi. Sebanyak tujuh sekolah yang dikelola PBB ketika beroperasi juga telah menjadi target serangan Israel dalam 10 hari terakhir. Direktur Jenderal Rumah Sakit Gaza, Mohamed Yakut mengatakan, pasukan Israel telah melakukan pembantaian di daerah Almawasi yang diklaimnya aman. Almawasi telah menjadi rumah bagi puluhan ribu warga sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Israel telah menyatakan bahwa kota tersebut sebagai zona aman dari serangan militer di Gaza. Namun, nyatanya Almawasi tetap menjadi sasaran serangan militer Israel dengan dali kem pengungsian itu telah dikuasai oleh pasukan Hamas. Yakut mengatakan, militer Israel harusnya memahami bahwa setiap pengeboman sekecil apapun di sana akan menewaskan puluhan orang dan menyebabkan banyak korban luka-luka. Pasalnya, kem pengungsian itu menjadi daerah yang padat mendodok. Jenderal Rumah